Seorang pejuang Palestina menjalankan operasi dari ruangan aman di suatu tempat di Tal Alhawa, lingkungan kecil yang terletak di sebelah barat kota Gaza. Di depannya, terdapat beberapa layar TV yang terhubung ke kamera yang dipasang di atas gedung-gedung, yang memberinya pandangan luas tentang apa yang sedang terjadi di lingkungan tersebut. Di layar, beberapa kendaraan militer Israel dan banyak tentara, bergerak di sekitar area tersebut, beberapa meninggalkan gedung, yang lain kembali ke tank dan kendaraan militer mereka. Kemudian, beberapa ledakan mengguncang area tersebut, diikuti pemandangan tentara yang melarikan diri, dan apa yang tampak seperti pasukan yang tewas dan terluka dipindahkan dari lokasi operasi. Ini adalah isi dari salah satu video yang dirilis Brigade Al-Qasam, sayap militer gerakan Palestina Hamas. Tanggal operasi, menurut Al-Qasam, adalah 10 Juli 2024, dan hasilnya, menurut video tersebut, adalah terbunuh dan terlukanya banyak tentara Israel, selain meledaknya beberapa tank. Video tersebut berjudul, dan jika kalian kembali, kami akan kembali. Memang, pada hari Jumat 12 Juli 2024, militer penjajah Israel meninggalkan lingkungan Tal Al-Hawa. Berikut adalah pernyataan terbaru dari dua pasukan perlawanan utama di Gaza. Brigade Al-Qasam, Hamas, menjelaskan, Brigade Al-Qasam membombardir pasukan musuh yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan peluru mortir. Brigade Al-Qasam menargetkan tank Merkava dan dua pengangkut personel Zionis dengan dua peluru aliasin 105 di lingkungan Altanour dan George Street, sebelah timur kota Rafah, selatan jalur Gaza, ungkap pejuang. Setelah kembali dari garis pertempuran, para pejuang kami melaporkan bahwa mereka berhasil meledakan dua tank Zionis Merkava, empat dengan rudal yang ditinggalkan musuh dan alat peledak shuat di dekat Masjid Al-Amin Mohamed di lingkungan Tal Al-Hawa, sebelah barat kota Gaza, papar Brigade Al-Qasam. Usai kembali dari garis pertempuran, para pejuang kami mengonfirmasi bahwa mereka meledakan dua jeep militer dengan bahan peledak darat dan peluru aliasin 105 di dekat Menara Mekah dan Bundaran Al-Amin Mohamed di lingkungan Tal Al-Hawa, sebelah selatan kota Gaza. Setelah kembali dari garis pertempuran, para pejuang kami melaporkan bentrokan dengan pasukan infanteri Zionis yang terdiri dari delapan tentara dari jarak dekat dan meledakan bahan peledak antipersonel pada unit bala bantuan yang menyebabkan mereka semua terbunuh dan terluka di lingkungan Tal Al-Hawa, sebelah barat kota Gaza. Terima kasih.